sehingga rawan patah Halo teman mancing selamat datang di channel saya pada kali ini saya akan mereview real keluaran dari Shimano yaitu Sienna 2500FD apa saja fitur-fiturnya mari kita lihat Sienna 2500FD ini merupakan real sejuta umat dari keluarga Shimano mesin yang awet dan suku cadang yang mudah didapatkan merupakan beberapa alasan dari pemancing di Indonesia untuk memilikinya saya sendiri saya sendiri mempunyai dua buah Sienna 2500FD ini Sienna 2500FD sangat cocok untuk mancing harian berada pada kisaran harga 500 hingga 600 ribuan Sienna 2500FD ini Sienna 2500FD ini masuk dalam kategori real low end ada beberapa fitur yang terdapat dalam diri Sienna 2500FD diantaranya drag ideal berada di kisaran 3 hingga 5 kilo G-Ratio 5,2 banding 1 kemudian ada 3 stainless steel full bearing plus 1 roller bearing jika disini keterangannya langsung 4 bearingnya spool spool terbuat dari bahan semacam logam mungkin teman-teman ada yang tahu logam jenis apakah ini jika ada yang paham bisa ditulis di kolom komentar karena saya kurang mengerti ilmu logam maka ini saya sebut sebagai logam saja rotor motor dan bodi terbuat dari bahan semacam grafit dari beberapa fitur yang dimiliki oleh Sienna 2500FD yang tadi disebutkan dari pengalaman saya ada pula beberapa kelemahan yang ada padanya yang pertama adalah di area fit atau kaki atau ada juga yang menyebut ini sebagai leher beberapa pemilik Sienna 2500FD ini mengalami patah pada bagian fit atau kaki atau leher ini saya pun mengalaminya Sienna 2500FD punya saya ini patah di area fit atau kaki atau leher ini karena mesinnya masih bagus saya servis untuk disambung lagi untuk putaran masih smooth masih bagus kemudian kelemahan kedua terdapat pada pale spring gate kita lihat pale spring guide pada Sienna 2500FD ini terbuat dari bahan semacam plastik sehingga rawan patah lagi-lagi saya pun pernah mengalaminya pale spring guide Sienna 2500FD punya saya ini sudah dikali sudah diganti dua kali karena patah secara keseluruhan melihat dari sisi kelebihan dan kelemahan Sienna 2500FD real yang masuk dalam kategori low-end ini masih bisa masih bisa untuk dijadikan pilihan mungkin bagi teman-teman yang pernah mengalami hal yang sama dengan saya bisa berbagi cerita di kolom komentar jika teman-teman merasa review ini bermanfaat silakan like subscribe dan share dan jika teman-teman punya saran atau masukan silakan komen di kolom komentar terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya selamat